Intro Baik, dialog itu kata kunci yang kerap di ucapkan oleh siapapun, dialog. Memulainya dari mana, Pak Freddy? Baik, terima kasih. Jadi memang tadi saya katakan tadi, jangan lihat Papua dari kacamata Jakarta. Papua itu punya tujuh wilayah budaya. Tidak bisa diwakili satu wilayah budaya. Lebih dari 51 vaksin ada di Papua. Terus siapa mau wakili siapa? Mau bicara dialog. Nah, untuk itu memang pemerintah di bawah Presiden Jokowi ini kan membuka diri untuk dialog. Tahapannya harus dari bawah kita bangun. Masalah mereka yang di luar ini dan sebagainya, itu adalah kita akan undang misalnya. Tetapi tahapan dari bawah yang antara wilayah budaya ini, antara lebih dari 500 vaksin ini, dibahas dulu. Hey, siapa yang mewakili kamu nanti melalui MAMTA? Siapa yang mewakili kamu melalui Saireri? Siapa yang mewakili kamu dari Bomberai? Dobberai siapa yang mewakili kamu? Lapago, Mapago siapa yang mewakili kamu? Duduk bicara. Begitu kalau bicara cuma, oh ini Bomberai mewakili kita. Orang Papua lain pasti tidak setuju. Eh, kamu mewakili siapa? Bicara apa kamu? Oke, jadi tahapan awalnya minimal harus itu. Mengidentifikasi siapa yang bisa dianggap mewakili. Nah, dari bawah wilayah budaya dulu. Saya mau respon kakak pendeta tadi dulu. Bahwa memang yang urusan rasial ini harus segera diselesaikan. Jangan satu dua waktu kita lupa lagi. Konkretnya di Surabaya ini harus cepat diselesaikan, Pak. Kemudian di Papua juga di sana. Tapi ingat, bisa ditiru juga pangdam Brawijaya itu. Cepat sekali kan? Dan langsung mengumumkan militer yang terlibat di dalam langsung diambil tindakan. Jadi memang kita butuh kepastian. Jadi negara hukum tegak aturan, tapi jangan berat sebelah. Nanti kita begini-begini terus. Yang pertama, kemudian Pak Kakak Fredi tadi, memang soal dialog itu tidak mudah. Kan Pak Presiden ini pasti bingung juga. Karena banyak yang tinggal di Jakarta, datang Pak Kitope, langsung bilang Kepala Suku. Banyak yang juga berlaku di sini. Coba dicek. Sensa durasi dua menit. Jadi tidak mudah, tapi harus kita cari jalan keluar. Dan saya mau ingatkan begini, bangsa Papua ini bangsa pemaaf. Sudah terlalu lama, tapi tetap memaafkan. Baru beberapa waktu lalu, anaknya TSLY, namanya Boy. Boy L.Y. Itu beberapa minggu lagi mau meninggal, dia minta supaya terjadi rekonsiliasi. Tapi disebut ada pengampunan. Karena kata Nelson Mandela, ada pengampunan, maka ada pengharapan. Dan pasti orang akan tahu. Oke, sebelum sampai ke sana, perikemanusiaan dan keadilan itu yang tetap harus dijalankan. Saya ingin minta konkret misalnya, Kak Usman. Ada yang mengatakan, jadi pelanggaran HAM berat yang mana sih? Tunjukkan pelanggaran HAM berat yang mana yang memang masih mengganjal dan harus diselesaikan kalau kita mau moving forward. Ya, dalam bulan Mei, bulan Juni, tahun lalu, Amnesty International menyampaikan laporan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Ada sekitar 69 kasus pembunuhan yang tidak sah. 34 kasus diantaranya terjadi di era pemerintahan yang sekarang. Dalam pertemuan itu, Pak Jokowi menegaskan, saya pun heran sebenarnya. Padahal saya sudah instruksikan Menteri saya, waktu itu Menko Polhukam di sebelahnya, tetapi kenapa tidak satu pun ada yang selesai juga? Begitu pula dengan kasus Puasior dan Wamena yang dijanjikan di depan Dewan HAM PBB oleh Menteri Luar Negeri maupun oleh Menteri Hukum dan HAM. Tidak ada satu pun yang diselesaikan oleh Jaksa Agung. Tadi kita dengar Pak Viranto mengatakan itu teknis hukum, walaupun kemudian dibantah oleh Komisioner HAM yang mengatakan ini politik. Persis. Nah, perbedaan pandangan tadi, Menko Polhukam, Komnas HAM, bahkan Gubernur Papua, itu memperlihatkan ada masalah. Masalah di dalam pemerintah ini. Persoalan-persoalan hak asasi manusia yang sebenarnya sudah sangat jelas, tapi tidak mau diselesaikan. Saya ambil contoh Pania ya, kan seolah-olah tidak ada datanya gitu. Padahal kepolisian, saya ingat saya dulu Pak Deddy itu Pak Maruli Siman Juntak yang ikut turun dari Mabes Polri itu. Itu laporannya sangat lengkap, detail sekali. Tapi tidak pernah mau dibawa ke pengadilan umum. Kenapa? Karena kita punya undang-undang peradilan militer yang seringkali menjadi kendala kepolisian untuk memproses anggota militer yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu tidak pernah diselesaikan, tidak pernah ada pertanggung jawaban individu. Karena tidak ada pertanggung jawaban individu, seolah-olah institusi yang disalahkan. Nah ini yang saya kira harusnya dipecahkan. Selama kasus-kasus itu tidak diselesaikan, akan berulang. Yang terakhir itu adalah di DII. Beritanya adalah masyarakat merampas senjata. Padahal kronologinya enggak begitu. Masyarakat sedang demo di kantor pemerintah, lalu ada mobil Fortuner, menabrak masyarakat, kakinya patah, masyarakat marah dan menyerang supirnya yang ternyata anggota TNI. Di dalam mobil itu ada senjata, diambil. Jadi kronologi semacam itu kadang-kadang tidak terklarifikasi karena tidak ada investigasi yang utuh. Seperti Pak Dedi tadi katakan soal Veronika Koman, menurut saya kalau Veronika dianggap memprovokasi, berikan saja klarifikasi. Mana yang benar? Apakah yang dilakukannya adalah kejahatan kriminal? Saya kira tidak. Siapapun punya hak untuk menggunakan Twitter dan lain sebagainya. Dan perbedaan Jakarta dengan Papua adalah, kenapa dalam insiden Mei di Jakarta pasca pemilu itu kan sangat terbelah masyarakat kita. Mereka hanya disensor khusus untuk video dan foto. Kenapa orang Papua seluruhnya seperti diblokir? Apa bedanya? Itu yang akhirnya menegaskan kembali diskriminasi terhadap orang Papua. Ini yang saya kira harus dirubah dari Jakarta. Baik, baik. Sayang sekali waktunya sudah habis. Sayang sekali waktunya sudah habis, tampaknya memang mata Najwa. Mungkin di episode. Bukan saya mau sorotin soal gubernur tadi. Justru gubernur itu harus merasa bagian dari pemerintah. Ini kan seolah-olah gubernur itu bukan pemerintah nasional. Ini yang harus pemerintah tegak sebagian ini. Dan saya kepada Pak Dini mohon bebaskan Pak anak-anak yang sekarang ditahan di Mako. Karena salah satunya ada anak kepala suku yang dari Wamena dan itu marah sekali mereka. Saya khawatir reaksi marah itu bisa berujung pada kekerasan kembali gitu. Kalau menit lagi diambil MCR Mbak? Kalau macam reflektif akan dikaji. Tentu, tentu. Saya mengerti. Tapi saya mohon pertimbangan saja untuk mereka dibebaskan. Baik. Terima kasih sudah hadir di mata Najwa. Pak Pendeta, terima kasih. Ibu Adriana, terima kasih. Terima kasih paling banyak kepada Anda yang sudah menyaksikan. Mata Najwa akan terus mengawal Papua. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pendekatan keamanan jangan jadi nomor satu. Dialog bermartabat layak dijadikan hulu. Jangan hindari bersuah dengan yang beda pendirian. Dialog pada dasarnya perjumpaan dua pikiran. Cobalah bergeser sedikit agak ke tengah sebelum semua akhirnya terengah-engah. Papua ibarat pensil yang runcingnya terus diraut. Jangan sampai kemanusiaan. Akhirnya menjadi puput. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dudu terpendam Menyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Salih lebu Menghalau awan menduk Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kamu telah Nepis kamu telah Duka padamu Duka padaku